Intro Cantik memang dabaan setiap wanita Tampil cantik tak bisa lepas dalam kesehariannya Setiap wanita unik dan punya kebutuhan berbeda Namun setiap wanita punya tujuan sama Mencari kosmetik yang tepat bagi mereka Dengan berbagai fasilitas era digital Kini wanita dimanapun makin mudah untuk mencari jawabannya Berawal dari komitmen untuk menjawab kebutuhan wanita Indonesia Viva Cosmetics hadir untuk Anda Sejak tahun 1962, PT Vita Farm yang awalnya bernama PT General Indonesian Producing Center Terus tumbuh menjadi salah satu perusahaan kosmetik ternama Yang dengan bangga menyebutkan Made in Indonesia Sejalan dengan regenerasi perusahaan, PT Vita Farm terus berkembang dengan menghadirkan produk-produk yang sesuai untuk daerah tropis Diramu dari bahan-bahan alami yang kaya manfaat Dibantu tenaga kerja terlatih Dijaga oleh tim quality control dan tim analisa Semua demi menghadirkan kualitas terbaik bagi konsumen Penyediaan sampel dari setiap batch untuk dianalisa secara berkala Juga dilakukan untuk memaksimalkan kepuasan konsumen Kerja keras untuk selalu mengutamakan kualitas Mengantarkan Viva Cosmetics untuk meraih sertifikat CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik Sejak tahun 2012, sertifikat halal pun diraih Menjadikan konsumen makin setia menggunakan Viva Cosmetics Inovasi terus dilakukan, salah satunya melalui mesin-mesin modern berteknologi tinggi Ini merupakan salah satu wujud komitmen Viva Cosmetics Untuk selalu menghadirkan produk baru yang menjawab kebutuhan konsumen Sekaligus tetap menjaga produk legendaris Kelestarian lingkungan pun tetap diutamakan melalui pengolahan limbah produksi yang ramah lingkungan Setelah melalui berbagai uji kualitas, produk siap dihadirkan ke tangan konsumen Produk pun didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia hingga ke manca negara Komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik juga diterapkan bagi tenaga kerja PT Vita Farm Karyawan ditingkatkan kualitas dan keterampilannya Disediakan berbagai sarana dan fasilitas yang memadai Diperhatikan kesejahteraannya melalui BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan Juga penghargaan bagi karyawan yang telah bekerja 15 tahun hingga memasuki masa purna tugas Kepedulian terhadap lingkungan juga direalisasikan melalui berbagai kegiatan CSR Di antaranya menjalin kerjasama dengan masyarakat panjang jiwo lewat gerakan penghijauan Dengan memilah sampah, membuat pupuk kompos untuk menciptakan lingkungan yang bersih juga nyaman PP Vita Farm juga selalu mensupport kegiatan organisasi kecantikan dan fashion show di berbagai kota Untuk memanjakan konsumennya, dihadirkan Viva Beauty Center di berbagai kota di Indonesia Disinilah konsumen bisa menikmati berbagai perawatan Mulai dari rambut Kulit wajah Seluruh tubuh Dan make up dengan Viva Cosmetics Kedekatan dengan konsumen juga terus dijaga Salah satunya adalah dengan menghadirkan konten-konten digital di website Juga berbagai platform sosial media PT Vita Farm juga memanfaatkan teknologi digital sebagai strategi pemasaran Untuk membuka peluang kemitraan tanpa batas dengan berbagai pihak melalui beliviva.com Inilah wujud komitmen PT Vita Farm dalam menjawab kebutuhan wanita Indonesia Mulai dari produk perawatan wajah Produk perawatan kulit Perawatan rambut Hingga produk dekoratif Seperti Viva Cosmetics Viva Queen Red A untuk remaja Juga Viva White Usaha PT Vita Farm untuk selalu menghadirkan produk-produk berkualitas selama lebih dari 50 tahun Berbuah berbagai prestasi Di antaranya adalah Indonesia Best Brand Award Triple Platinum Untuk kategori Milk Cleanser dan Face Tonic Karena selama lebih dari 15 tahun berturut-turut Konsisten dianugerahi sebagai brand terbaik PT Vita Farm Bahkan dianugerahi Indonesia Living Legend Brand Sebagai brand yang lebih dari 50 tahun Konsisten terus berkembang dan berinovasi di Indonesia Kini dan nanti Viva Cosmetics terus berkomitmen untuk menjawab kebutuhan wanita Indonesia Kami ada karena Anda percaya Halo, selamat pagi Mbak Silviana Halo Indra Selamat pagi Viva Selamat pagi Hari ini kita akan ada live ya Bu Ya betul Mbak Silviana Selamat saat jam ke depan Kita akan membahas tentang makeup for photoshoot ya Bu Ya Oke, buat teman-teman semua Biar live kita lancar Boleh di mute ya Boleh on cam Biar kita semua bisa lancar selama 1 jam depan Material ini kita akan disampaikan langsung oleh Bu Indra loh Jadi teman-teman semua yang kalau mau nanya Boleh langsung di kolom chat ya Pertanyaan kamu itu bisa terkait dengan produk Ataupun teknik-tekniknya ya Misalnya kayak foundationnya AW itu gimana ya Bu Ya, nanti kita berikan tekniknya Ada banyak kan Bu tekniknya yang bisa dipelajari oleh dropshipper Betul Mbak Silviana Karena selain teknik produk juga penting loh Jadi disini kamu juga akan mempelajari tentang inside produknya Jadi kamu kalau ditanya dropshipper Kira-kira kondisi apa ya yang pas Kira-kira warna kulit ini cocoknya pakai apa ya Aku mau ke acara ini warna yang pas itu apa ya Nah, ini kesempatan kamu banget untuk menyimak semua materi ini Dari awal sampai akhir Jadi kamu nggak bakal bingung lagi Kalau ditanya sama customer kamu Oh iya, buat setiap dropshipper yang aktif Akan ada di voucher loh Jadi jangan lupa untuk aktif bertanya Dan simak materinya dengan baik ya Oke, Bu Indra langsung aja Aku persilakan Ibu untuk menyampaikan materinya Terima kasih Mbak Silviana Selamat pagi Rekan-rekan dropshipper Salam sehat Sebelumnya saya akan mempergunakan hand moisturizer spray terlebih dahulu Pekir tangan saya tetap hijing Salam cantik dan sehat Perkenalkan kami dari PT Vita Farm Sebagai produsen dari Viva Cosmetics Mengucapkan terima kasih Kepada rekan-rekan dropshipper yang sudah hadir untuk mengikuti acara virtual pada hari ini Dengan tema Makeup for Photoshoot Ya, bagaimana kabarnya rekan-rekan? Sehat semua ya? Sehat Mbak Bagaimana penjualannya? Ya Nah ini salah satu bagian Tambahan pengetahuan untuk teman-teman dropshipper Bagaimana cara nanti agar lebih mudah untuk meningkatkan penjualan terutama di produk-produk dekoratif Ya, salah satunya menguasai teknik pemilihan warna Baik mulai dari foundation, bedak, alis, eyeshadow, blush on, dan lipstick Ya, dengan menguasai teknik dan warna-warna Sehingga rekan-rekan nanti lebih mudah untuk mengarahkan kepada customer-nya Sehingga customer-nya menjadi lebih puas Sehingga bisa meningkatkan penjualan ya tujuannya Nah, untuk mempersingkat waktu Apa saja yang harus kita perhatikan dalam kita bermakeup untuk kepentingan photoshoot Jadi, makeup photoshoot itu memerlukan kecermatan dalam penggunaan warna-warna riasan Dimana warna-warna ini memegang peranan yang sangat penting Kepekaan lensa, kepekaan lensa kamera juga harus diperhatikan Oleh karena itu goresan-goresan warna riasan Diusahakan sehalus mungkin tanpa meninggalkan kesan alami Intensitas cahaya dan tema makeup juga harus diperhatikan Jadi, intinya di makeup photoshoot ini Bahwa makeup itu harus betul-betul halus Complexion-nya rapi dan bagus Nah, bagaimana nanti tekniknya Nanti hari ini saya tidak sendiri Nanti saya bersama dengan seorang model Tapi sebelumnya Langkah-langkah atau stepnya apa saja yang harus dilakukan Pada saat kita mau memulai Bermakeup untuk kepentingan photoshoot Yang pertama, tentunya wajah harus dalam keadaan bersih Jadi, dibersihkan wajahnya Disesuaikan dengan jenis dan kondisi kulit Mungkin juga apabila kulit customer kita Atau kita sendiri sangat kotor Mau bermakeup photoshoot ini Boleh, kalau mau melakukan facial terlebih dahulu Ini mungkin hasilnya akan lebih bagus, lebih maksimal Nah, pengguna yang pertama Setelah wajah bersih Baru aplikasikan primer Jadi, untuk primernya bisa mempergunakan serum Nih Ya, digunakan dulu Diaplikasikan seluruh wajah dan leher Dibiarkan sampai meresap Lalu sudah meresap Baru kita lanjutkan Mempergunakan moisturizer atau pelembab Pelembab ini juga disesuaikan Dengan jenis kulit kita Atau customer kita Setelah pelombab meresap Baru pemilihan warna foundation Ini sangat penting Jadi, untuk kepentingan makeup photoshoot ini Untuk warna foundationnya adalah Satu atau dua tingkat lebih gelap dari warna kulit kita Ini penting sekali Kenapa lebih gelap? Karena pengaruh cahaya Pencahayaannya Karena cahaya atau pencahayaan itu menyerap warna Sehingga warnanya Diusahakan Satu atau dua tingkat lebih gelap dari warna kulit Setelah foundation kita aplikasikan Jangan lupa untuk menyempurnakan bentuk wajah Yaitu mengkamuflase Tentunya mengkoreksi Sehingga wajahnya menjadi ideal Bentuknya dan simetris ya Jadi kanan, kiri Karena wajah kita ini bentuknya masih metris Jadi kanan dan kiri biasanya tidak sama Nah itu dengan bermake up kita samakan Yaitu dengan cara memberikan shading dan tinting Jadi nanti saya terangkan apa itu shading dan tinting Nanti ya Nah setelah itu baru pemilihan warna bedak Jadi bedaknya juga satu tingkat lebih gelap dari warna kulit kita Setelah itu baru pemilihan warna pensil alis Jadi pensil alis ini juga harus disesuaikan dengan rambut Bulu alis kita diusahakan senatural mungkin Jadi nanti pilihannya banyak ya Jadi bisa di mix antara e-brew pensil dengan metik Atau dengan e-brew cake Itu bisa di mix Sehingga karena nanti menjualnya tidak hanya satu produk Misalnya e-brew pensil yang warna orange Bisa dengan e-brew cake Dengan teknik-teknik sehingga hasilnya nanti bisa bagus Pemilihan eyeshadow, bulu mata Eyeliner, blush on dan lipstick ya Tentunya juga karena sekarang juga kita harus tetap mengikuti trend ya Boleh pada akhir makeup kita aplikasikan highlighter Tetapi penggunaan highlighter ini juga harus hati-hati Karena dengan highlighter Kalau kita aplikasinya tidak rapi dan tidak halus Nanti bisa bahasa jawanya itu demblok gitu ya Kena sinar dengan pantulan sinar atau lensa kamera Sehingga nanti berikan teknik-tekniknya Nah supaya tidak penasaran bagaimana teknik dan aplikasi Maupun pemilihan warna untuk makeup photoshoot ini Kita panggil model kita hari ini Please welcome Mbak Reni Halo rekan-rekan dropshipper Silahkan mempergunakan hand moisturizer terlebih dahulu Nah wajah Mbak Reni tadi sudah dibersihkan Tentunya disesuaikan dengan jenis kulitnya Jadi wajah Mbak Reni sudah bersih Langsung kita aplikasikan primer terlebih dahulu Dan jangan lupa Leher Ya juga Hati-hati ya rekan-rekan Untuk aplikasi primer ini Usahakan bagian-bagian yang sulit dijangkau Misalnya garis senyum Ya bawah mata Nah itu harus betul-betul rata Biarkan meresap Baru dilanjutkan dengan mempergunakan pelembab Ya moisturizer ini juga Sesuaikan dengan Warna Dengan jenis kulit kita Ya jadi bisa mempergunakan Pelembab Green Tea, Bungkoang, Pelembab Vitamin E Ya special day cream Atau moist cream Jadi step ini harus betul-betul hati-hati Karena ini menentukan Foundation yang akan Kita aplikasikan Nah setelah meresap Jangan lupa Jangan lupa Untuk mata Jika kita berikan Moisturizer Yaitu Eye Base Gel Jadi misalkan ya Harus betul-betul meresap Baru kita Pergunakan Foundation Ya Pih rekan-rekan Ini Nanti Mbak Reni Agak nutup mata dulu Nah Niat Mbak Reni tadi sudah pasang skot ya Karena Bentuk mata Mbak Reni ini Aslinya Kanan dan kiri tidak sama Ya sehingga kita Perbaiki Kita samakan Kita koreksi Dengan mempergunakan skot Ya Nah Setelah itu Baru aplikasi Foundation Ya Foundation-nya Hari ini Mbak Reni Mix 2 Jadi Cover up Dengan CC Foundation Ya Perbandingannya adalah 1 banding 1 Ini karena warna kulit Mbak Reni adalah Kuning langsat Sehingga Satu tingkat Kita gelapkan Ya Warnanya Sehingga Kalau CC Mudah ya Karena CC Foundation Satu warna Dia bisa masuk ke semua Warna kulit Ya Sehingga Foundation-nya Yang cover up Yang lebih gelap Dari warna kulit Jadi Mbak Reni Dipilih yang fair Ya Jadi Teman-teman Nanti Bisa belajar Lagi Mencoba Warna-warna Misalnya CC Foundation Kalau dimix Dengan warna Ivory Perbandingan Satu dengan satu Hasil warnanya Bagaimana Dengan warna fair Dengan warna Beige Ya Atau Tiga-tiganya Kita aplikasikan Ini bisa juga Ya Untuk menentukan Atau Mendapatkan Warna Sesuai Dengan warna Yang kita inginkan Nah ini memang Membutuhkan Keterampilan Sehingga Semakin banyak Kita berlatih Teman-teman Akan semakin Menguasai Untuk itu Teman-teman Sebagai Seorang dropshipper Yang menjual Produk-produk kosmetik Untuk itu Teman-teman Ini Usahakan Juga Suka Bermakeup Ya Karena Kalau Pembeli Customer itu Melihat kita Melihat penjualnya Jadi kalau penjualnya itu Kulitnya bagus Suka Bermakeup Kita melihatnya senang Biasanya customer itu Mbak Saya kepingin Seperti yang Mbak Pakai Seperti kakak Pakai Itu Kali Kali tidak Diri kita Ini bisa Sebagai Iklan Ya Nah Kita kembali ke Mbak Reni Nah ini Mbak Reni Aplikasi foundation Jadi aplikasi foundationnya Adalah di tap-tap Seperti ini Jadi jangan digeser ya Tap-tap Pelan-pelan Ini bawah mata Sudut Apa Garis senyum Ya Biasanya ini Mudah crack ya Nah itu Tekniknya Supaya tidak mudah Crack Pada saat Mempergunakan Primer Serum tadi Di bagian itu Harus Betul-betul Teraplikasi Jadi ada Ya Dibiarkan kering Nah Foundation yang ada Di garis senyum Juga tap-tapnya Pelan-pelan Jangan terlalu tebal Tetapi secukupnya Ini lahir Juga Jadi pembersihnya Ya Ini boleh pakai Eye and lip Mungkin kalau untuk Bermakeup Bagusnya Mempergunakan Micellar ya Karena Base-nya adalah Air Ya Tapi kalau malam hari Mau tidur Bisa perfect clean Ya Milk cleanser Ya Bisa Jadi Ini baru tadi Serum Karena tadi Mbak Reni Kulitnya normal Maka pelembabnya Adalah pelembab Vitamin E Baru Ini Karena kan Kalau Bermakeup Tekniknya Ini menguasai Warna kulit Jadi warna kulit Itu ada Putih Putih Kuning Langsat Sawu Matang Dan hitam Ya Sehingga Rekan-rekan juga Bisa Memilih Jadi Bisa juga Cover up itu Dimix dengan warna Covering Ya Untuk mendapatkan warna Yang sesuai kita inginkan Bisa saja Jadi Complexion itu Tergantung Mau disampur dengan Cover up Dengan Covering Bisa saja Semuanya Bisa Ya Nah ini Makeup photo shoot itu Hasilnya Harus halus Ya Jadi Kehalusan itu Sangat penting Ya Begitu Tidak rata sedikit Kanan dan kiri Tidak sama Kan kelihatan Ya Jadi Jadi memang Harus Hati-hati Dan Memang Makeup photo ini Tingkat kesulitannya Sangat tinggi Ya Jadi perlu Latihan Latihan Tengah kan Kalau sudah foundation Mbak Reni ini sudah Teraplikasi Baru Tahap berikutnya adalah Menyempurnakan Bentuk wajah Sehingga Kita akan Aplikasi Shading dan tinting Tapi sebelumnya Kita kenali dulu Bentuk wajah Jadi bentuk wajah Itu ada Enam Yang paling ideal Adalah bentuk wajah Oval Sehingga Kalau kita mau Bermakeup Berarti Wajah model kita Kita sempurnakan Menjadi Mendekati Oval Wajah oval Wajah yang bagaimana Kita ukur dulu Cara melihatnya Yaitu Tinggi wajah Dengan Lebar wajah Jadi Garis vertikal Dan garis horizontalnya Ini ya Nah Kalau bentuk wajah oval Garis vertikalnya Lebih panjang Dibandingkan dengan Garis horizontal Bentuk dahi Dan dagunya Proposional Sedangkan bentuk Segitiga Garis vertikalnya Lebih panjang Atau sama Dengan garis horizontal Tetapi Dagunya Yang lebar Rahang Yang lebar adalah Rahang Sedangkan bentuk Wajah persegi Garis vertikal Dan horizontalnya Sama Tetapi Dahi Dan rahangnya Sama Lebarnya Ya Sedangkan wajah bulat Garis vertikal Dan horizontalnya Sama Tetapi Pipinya Yang cabi Untuk segitiga Terbalik Garis vertikal Yang lebih panjang Atau sama Dengan garis horizontal Tetapi Dagunya Yang runcing Sedangkan wajah Persegi Panjang Garis vertikalnya Lebih panjang Dibandingkan Garis horizontal Dahi Dan Rahangnya Sama Lebarnya Sudah Faham ya Ini butuh Latihan Nanti Selesai ini Ketemu siapa saja Didiagnos Bentuk wajahnya Sambil latihan Kalau tidak Latihan Tidak banyak Mencoba Kita akan Tidak bisa Kalau sudah Mengetahui Bentuk wajah Baru kita Melakukan shading Dan tinting Bisa Mempergunakan Concealer Jadi kalau shading Itu Warna Lebih gelap Dari warna Kulit kita Yang bertujuan Untuk Memberikan Kesan Sempit Atau Memberikan Kesan Cekung Sedangkan Tinting Tinting Itu warna Lebih mudah Dari warna Kulit kita Yang bertujuan Untuk Memberikan Kesan Lebar Atau Menonjolkan Ini rekan kan Kalau bisa Dilihat Di slide-nya Nah ini Bentuk wajah Bulat Yang disetting Bagian mana saja Ini bisa Dilihat Tintingnya Jadi Kalau tinting Itu hampir Semua bawah mata Bentuk wajah Apapun Dikasih Sama Cuping hidung Karena memang Bawah mata Itu Perlu Kesan Yang lebar Supaya Mata kita Kelihatan Segar Dan cerah Ya Dijuping hidung Itu Fungsinya Untuk Memberikan Kesan Mancung Ya Karena Siapapun Pasti Ingin Mempunyai Hidung Yang Mancung Ya Cuma Nanti Settingnya Tekniknya Bagaimana Jadi Tidak Semua Cara Aplikasinya Sama Bentuk hidung Yang berbeda Aplikasinya Juga Berbeda Ya Nah Untuk Makeup Photosuit ini Wajib Memberikan Shading Dan Tenting Supaya Hasil Fotonya Nanti Ada Relief Wajahnya Jadi Maksudnya Relief Itu Antara Warah Terang Dan Warah Muda Itu Itu Ada Sehingga Wajah Kita Tidak Flat Ya Walaupun Hidungnya Sudah Mancung Tetap Harus Mempergunakan Shading Hidung Ya Cuman Shadingnya Harus Betul-betul Halus Ya Jadi Tingkat Kehalusannya Ya Nah Ini Caranya Perhatikan Tekniknya Untuk Blending Shadingnya Nah Ini Pergunakan Spawn Yang Resih Ya Jadi Beda Dengan Spawn Foundation Tadi Nah Rekan-rekan Terpsiper Spawn Ini Juga Bisa Mempengaruhi Kehalusan Foundation Yang Kita Aplikasikan Nah Untuk Spawn Kita Pival Cosmetic Ya Ini Sangat Padat Sehingga Sangat Bagus Untuk Aplikasi Foundation Ya Jadi Dia Tingkat Kepadatannya Sangat Bagus Sehingga Hasil Foundation Itu Betul-betul Rata Dan Betul-betul Bisa Melekat Dengan Baik Di kulit Kita Ya Ini Tekniknya Perhatikan Ya Jadi Di Makeup Foto Ini Memang Yang Diperlukan Adalah Percermatan Baik Pemilihan Warna Maupun Aplikasi Ya Caktatnya Memang Butuh Kelitian Ya Jadi Reliatnya Ada Tetapi Kesan Alaminya Tidak Hilang Nah Ini Bentuk Hidung Ini Juga Teman-teman Ya Kalau Bisa Aplikasinya Dari Cuping Hidung Ya Cuping Hidung Baru Menuju Kepangka Ini Mbak Ini Dahinya Biar Tidak Terlalu Lebar Juga Dahi Juga Diberi Nah Ini Untuk Dagunya Ini Mempunyai Bentuk Wajah Persegi Panjang Sehingga Rahang Tadi Juga Diberi Seding Ya Wajahnya Persegi Panjang Jadi teman-teman Kalau diagnosa Dilihat dulu Tinggi Wajah Dan Lebar Wajah Baru Melihat Rahang Dan Pipi Ya Kalau Rahangnya Menonjol Bentuknya Panjang Rahinya Sama Berarti Persegi Panjang Ya Kalau Runcing Di Dagunya Segitiga Terbalik Ya Kalau Pipi Beris Vertikal Dan Horizontalnya Sama Tetapi Pipinya Cabi Berarti Bentuknya Bulat Ya Tempatnya Memang Harus Hati-hati Ya Sponnya Memang Untuk Makeup Ini Membutuhkan Spon Dua Sampai Tiga Untuk Itu Teman-teman Ini Sponnya Bisa Dicuci Ya Jadi Setelah Selesai Kita Bermakeup Ini Boleh Dicuci Nanti Kita Pakai Lagi Bisa Sampai Dua Sampai Tiga Kali Penggunaan Ya Setelah Foundation Dan Shading Teraplikasi Dengan Baik Maka Mbak Reni Melanjutkan Mempergunakan Lose Powder Ini Wajib Mempergunakan Lose Powder Ini Yang Bisa Menyerap Minyak Yang Keluar Dari Kulit Kita Supaya Makeup Tahan Lama Jangan Lupa Mempergunakan Lose Powder Lose Powder Ini Bisa Tiga Warna Tadi Di Bagian Yang Kita Beri Warna Terang Kita Tenteng Kita Beri Warna Paling Mudah Yaitu Ivory Untuk Semua Warna Kulit Kita Pergunakan Warna Far Di Bagian Bagian Yang Kita Beri Shading Tadi Diberi Warna Peach Baru Nanti Kita Samarkan Antara Warna Ivory Fire Dan Peach Ini Bisa Menjadi Complexion Yang Sangat Rapi Dan Halus Ini Juga Puff Puff Pengaruh Di Hasil Ini Puff Dari Viva Cosmetics Ini Juga Sangat Halus Ya Sel Bedaknya Pun Bisa Melekat Dengan Baik Ya Aplikasinya Juga Cukup Ditap Tap Ya Baru Nanti Mempergunakan Tui Cake Ya Compact Powder Terus Dilanjutkan Dengan Tui Cake Kita Bersyukur Sekarang Ada Tui Cake Yang Terbaru Ini Sangat Halus Sekali Ya Ada Lima Warna Ada Natural Beach Tropical Beach Warm Ivory Medium Brown Dan Sun Beach Ya Nah Ini ya Tap Tap Jadi Nah Ini Compaction Harus Halus Sekali Tidak Lama Ya Jadi Memang Kalau Mau Photoshoot Ini Memang Memerukan Waktu Spesial Ya Untuk Mendapatkan Hasil Yang Betul Betul Balus Ya Karena Makeup Photoshoot Ini Sebagai Dokumentasi Ya Jadi Akan Kita Ingat Untuk Seumur Hidup Kita Misalnya Apalagi Momen Tertentu Sehingga Memang Membutuhkan Kecermatan Dan Ketelitian Dalam Makeup Nah Rekan-Rekan Perhatikan Nanti Busana Yang Akan Kita Pergunakan Ya Apakah Kita Berhijab Atau Mempergunakan Baju Yang Sabrina Ya Antara Wajah Telinga Dada Lengah Tangan Ini Harus Sama Ya Sehingga Nanti Hasil Fotonya Tidak Belang Ya Ini Tadi Pada Saat Aplikasi Foundation Dan Bedak Leher Lengan Dan Tangan Ini Juga Perlu Ya Lengah Selanjutnya Menyempurnakan Bentuk Alis Ya Jadi Bentuk Alis Ini Yang Ideal Rumusnya Ini Ya Pangkal Alis Sejajar Dengan Pangkal Mata Bagian Dalam Dua Pertiga Naik Pertiga Turun Untuk Mengukur Panjang Alis Dari Cuping Hidung Ke Sudut Mata Ya Kalau Kita Perhatikan Bentuk Alis Mbak Rani Ini Sebenarnya Sudah Tebal Ya Sudah Tebal Tinggal Menyempurnakan Bentuknya Saja Merapikan Makanya Ini Mbak Rani Nah Membuatnya Dengan Garis Yang Diarsir Putus Putus Gini Ya Untuk Mendapatkan Hasil Yang Halus Ya Jadi Rekarakan Ini Bisa Dimix Antara Ebro Pensil Yang Pensil Warna Orin Ini Bisa Juga Mempergunakan Yang Metik Ya Untuk Mengisi Dalamnya Nanti Mempergunakan Ebro Buat Alis Ini Konsentrasi Tinggi Ya Karena Kanan Dan Kiri Harus Sama Ujungnya Juga Harus Runcing Tidak Boleh Turun Dan Tidak Boleh Naik Ya Jadi Tema Makeup Itu Banyak Sekali Rekarakan Kalau Hari Fotoshoot Ada Makeup Untuk State Ada Makeup Malam Ada Makeup Geriatri Makeup Geriatri Itu Makeup Untuk Orang Tua Ya Ada Makeup Cikatri Makeup Cikatri Itu Makeup Untuk Gacat-gacatnya Misalnya Ada Luka Reflex Ya Jadi Ada Teknik-tekniknya Sendiri Ya Teman-teman Belajar Sendiri Ya Mungkin Nanti Untuk Next-nya Akan Kita Bahas Makeup Makeup Yang Lain Sehingga Nanti Teman-teman Mempunyai Wawasan Yang Sangat Banyak Mempermudah Menjual Ya Mungkin Mungkin Teman-teman Sambil Menjual Produk Bisa Profesinya Sebagai Mua Bisa Juga Lebih Bagus Itu Ini Mbak Reni Mengisi Bagian-bagian Yang Dalam Dengan Mempergunakan Ebro Cake Ebro Cake Kita Kita Pake Warna Yang Hital Ya Jadi Apa ya Latarias Bermakeup Ini Untuk Mendapatkan Hasil-hasil Warna-warna Yang Bagus Itu Pandai-pandainya Kita Mix Warna Jadi Tidak Hanya Satu Warna Dengan Mix Warna Itu Semakin Bagus Ya Ini Pangkalnya Nah Ini Tutup Alis Suara Orin Ini Sangat Penting Ini Nah Untuk Membentuk Pangkal Sehingga Pangkalnya Itu Betul-betul Natural Ya Jangan lupa Ya Nah Ini Mbak Rani Untuk Merapikan Baris Alisnya Supaya Lebih Rapi Lagi Ini Mempergunakan Cover Up Warna Ivory Dengan Mempergunakan Puas Aplikasinya Kecil Pipih Ya Baris Barisnya Akan Kelihatan Lebih Rapi Lagi Oke Kita Tap-tap Lagi Kita Rapihkan Nah Nah Jangan lupa Ya Pasti Terakhir Kita Sikat Begini Nah Untuk Lebih Halus Lagi Perhatikan Ya Cara Menyikatnya Arahnya Berikutnya Kita Lanjutkan Mempergunakan Aishidu Nah Warna Aishidu Ini harus Sesuai Dengan Warna Busana Yang kita Pergunakan Ya Nah Warna Itu ada Tiga Warna Dasar Biru Merah Dan Kuning Biru Dengan Merah Menjadi Ungu Merah Dengan Kuning Menjadi Orin Sehingga Timbul Dua Kelompok Harmoni Yaitu Blue Harmoni Dan Green Harmoni Jadi Blue Harmoni Itu Anggotanya Adalah Biru Itu Sendiri Ungu Proska Pink Merah Keunguan Ya Sedangkan Green Harmoni Yaitu Hijau Itu Sendiri Jingle Orange Dan Merah Bata Sedangkan Warna Hitam Putih Dan Coklat Itu Tidak Masuk Dalam Harmonic Color Tetapi Warna Warna Itu Adalah Menjadi Warna Warna Yang Natural Sehingga Kalau Kita Mempergunakan Baju Warna Putih Hitam Dan Coklat Mau Mempergunakan Warna Ice Apa Saja Bisa Sedangkan Warna Gold Dan Silver Itu Warna Eksklusif Jadi Biasanya Warna Eksklusif Itu Warna Yang Dipergunakan Untuk Pesta Malam Maupun Pesta Pagi Jadi Nah Sekarang Mbak Reni Mengaplikasikan Nah Ini Teman-teman Biasanya Untuk Kepentingan Photoshoot Ini Kan Kita Biasanya Ganti Baju Boleh Dua Tiga Kali Ya Bisa Berganti Ganti Baju Nah Untuk Itu Pilih Misalnya Kalau Kita Nanti Mau Ganti Baju Tiga Kali Empat Kali Supaya Eyeshadow Yang Sudah Kita Aplikasikan Itu Bisa Masuk Ke Semua Warna Pilih Warna Warna Yang Natural Ya Jadi Ini Pilihannya Bisa Di Eyeshadow Klasik Ini Jadi Ini Mbak Reni Mengaplikasikan Warna Coklat Dulu Ambil Dari Eyeshadow Klasik Ya Nah Teman-teman Ini Juga Harus Memperhatikan Bentuk Kelopak Mata Ya Selain Sesuai Dengan Warna Busana Kita Juga Mengetahui Bentuk Mata Model Kita Ini Kalau Kita Ketahui Bentuk Kelopak Mata Mbak Reni Ini Menonjol Ya Sehingga Kita Aplikasi Warna Coklat Dulu Di Kelopak Mata Yang Bergoyang Untuk Menyamarkan Supaya Tidak Terlalu Menonjol Jadi Kita Blok Dulu Warna Coklat Ini Ini Baru Kita Arsir Kita Blending Ya Nah Ini Seperti Ini Perhatikan Teman Teman Ini Blending Ini Penting Ya Jadi Mungkin Kalau Model Kita Mau Punya Bentuk Mata Yang Cekung Itu Bisa Blok Dulu Warna Muda Kebalikannya Ya Jadi Ini Tekniknya Bermacam Macam Sehingga Teman Teman Juga Harus Bisa Mendiagnosa Bentuk Mata Model Kita Ya Blok Dulu Ini Karena Teknik Mempergunakan Isidu Ini Banyak Ya Berbagai Macam Teknik Nah Baru Ini Mbak Reni Memberikan Highlight Warna Terang Ini Ambil Di EC2204 Ambil Warna Kremnya Ya Jadi Di EC2204 Ini Warna Kremnya Itu Sangat Bagus Ya Sangat Natural Beri 04 Baru Kita Blending Seperti Ini Di Sampai Masih Ambil Warna S2204 Warna Kremnya Nah ini baru di bagian dalam Kelopak matanya dalam Kita beri warna yang muda Ambil dari esidu klasik Kita aplikasikan Ini teman-teman perhatikan Bagian mana yang diberi warna muda Seperti ini Pelan-pelan ya Ini harus hati-hati Sati harus halus Jadi warna esidu itu sesuai dengan warna busana Yang kita pergunakan Ini memang untuk foto ini sebaiknya mempergunakan esidu-esidu yang sedikit Arelnya atau shimmernya sedikit Ini juga memilih shimmer yang sedikit Jadi diaplikasikannya pelan-pelan Karena shimmer itu bisa memantulkan sinar Karena di makeup foto ini Ada faktor sinar Jadi pencahayaan Semakin lensanya peka Semakin Shimmernya semakin sedikit Yang terlalu banyak Jadi secukupnya saja Dan aplikasinya memerlukan Keterampilan Ini kalau kita punya Makeup Kit dan Palet ini Lebih mudah Karena di dalam Palet itu ada sembilan warna bedak Jadi untuk mixnya Sangat bagus Nanti kompleksnya kita bisa lebih bagus Ya esidu-esidu ini pilihannya juga banyak Jadi nanti kita bisa mix Ya sehingga menghasilkan warna-warna yang sangat luar biasa Jadi teman-teman ini memang juga harus menguasai tentang warna Ya Ini Esidu sudah selesai Baru kita lanjutkan dengan mempergunakan eyeliner Ini penting sekali Ini Mbak Reni Aplikasi Mempergunakan eyeliner Syair Jadi bentuknya juga harus rapi Tepat di atas Baris mata Ini kebetulan Mbak Reni mempunyai bentuk mata yang Sempurna ya Jadi Barisnya tidak naik Dan tidak turun Ya Ujungnya Sehingga mengikuti garis mata Tetapi kalau Kita mempunyai bentuk mata turun Berarti eyelinernya harus kita buat naik sedikit Ya gara-gara 2 mili Ya Jangan kalau bentuk mata turun Naik Berarti kita turunkan Ya Jadi kita sempurnakan bentuk mata Jadi penting eyeliner ini Ya Nah ini inner eyelinernya Jadi di bagian-bagian dalam Di bawah Bulu mata Itu juga harus terisi Eyeliner Ya Jadi harus Inner eyelinernya ada Terus kita mempergunakan Wimpers tang Karena kita mau Aplikasi Maskara Ya Kita cepit dulu Wajib ini ya Mempergunakan penjepit Penunjang Nanti agar Bulu mata kita semakin lentik Ya Baru kita aplikasikan Maskara Jadi harus hati-hati Aplikasi Maskara Ya Untuk kepentingan Makeup foto ini Pilih Produk yang waterproof Ya Kita bersyukur Produk-produk kita sudah waterproof Ya Baik eyeliner Maupun maskara Maskaranya ini juga Melentikan dan memanjangkan Aplikasinya harus halus Ya Jadi tidak boleh Ada yang menggumpal Harus betul-betul Betul-betul Berhelai-helai Bulu mata Ya Bawah juga Nah ini Kebetulan Mbak Reni Ini bulu mata bawahnya Lumayan panjang nih Jadi Dengan mempergunakan Maskara saja Sudah Kegiatan bagus Ya Selanjutnya Ya Untuk Foto shoot ini Wajib mempergunakan Bulu mata Ya Bulu mata ini Memberikan kesan Mata kita lebih hidup Lebih Cahaya Ya Jadi lebih ekspresif Nanti matanya Nah Bulu mata Di Viva Mempunyai Dua bentuk Ada yang strip lesis Dan ada yang individual Flat Yang strip lesis ini Ada 9 nomor Nomor 1 Sampai nomor 9 Nomor 1 Sampai 4 Untuk yang natural Nomor 5 Sampai nomor 9 Untuk yang glamour Ya Bisa juga Untuk make up kreatif Ya Sedangkan yang individual flare Itu Bulu mata Dengan bentuk Perheleng Ini bisa Untuk Misalnya Kalau kita mempunyai Bulu mata yang Tiba-tiba Bagian tengahnya Rontok Ya Ini bisa Untuk mengisi Bagian yang rontok Tadi Ya Atau Kita ingin Hasil yang Senatural mungkin Bisa-bisa Ya Jadi Mata tanam Ya Nah ini teknik Mempergunakan Bulu mata Tempelkan di bagian tengah Kita ukur dulu Ya Panjang Bulu mata Dengan mata kita Kalau Kepanjangan Berarti kita Gunting Ya Kalau sudah pas Baru kita lem Di benangnya Lalu kita tempelkan Di bagian tengah Ini biarkan Setengah kering Baru kita tempelkan Ya Seperti ini Dan mempergunakan Bulu mata Ini Mbak Reni Mempergunakan Nomor 02 Ya Karena bentuk 04 ya Maaf 04 yang dipergunakan Mbak Reni Ini karena Menyesuaikan Dengan bentuk Mata Mbak Reni Yang besar Terus Bulu matanya Cukup panjang Ya Setelah aplikasi Bulu mata Jangan lupa Aplikasi Eyeliner Lagi Nah Ini yang kedua Untuk Menutup Kenang Bulu mata Kita Ya Agar kelihatan Lebih Natural Menyatu Dengan mata Kita Ini Jadi boleh pakai Eliner pen Ya Ini Mbak Reni Mempergunakan Dua-duanya Eliner syair Ya Selanjutnya Adalah Kita Tadi Pada saat foundation Kita melakukan Camouflage Dengan namanya Shading dalam Sekarang kita Juga Melakukan Shading luar Ya Ini Agar Shading-shadingnya Relief wajahnya Lebih kelihatan Nyata lagi Tanpa Menghilangkan Kesan alami Nah Ini Mempergunakan Warna Coklat Ambil Dari Blush on 04 Kita Ambil Warna Muda Bisa Juga Kalau Teman-teman Mempunyai Makeup Palette Itu Bisa Ambil Bedak Yang Warna Paling Gelap Ya Bisa Ini Rahang Ya Ini gemuk nih Jadi Rahangnya Perlu Setting Agak Banyak Nah Ini Teman-teman Memang Apa ya Harus Selaten Selaten Dan Ulasannya Ini Harus Halus Ini Kuas Aplikator Ini Juga Pengaruh Kehasil Ya Untuk Itu Kalau Bisa Teman-teman Dropship Ini Juga Mempunyai Kuas-kuas Aplikator Yang Bagus Ya Sebagai Penunjang Untuk Memaksimalkan Hasil Ya Ini Jadi Untuk Memperjelas Lagi Tetapi Tetap Kelihatan Pesan Alaminya Ya Nah Ini Kita Beri Apa Mbak Blush on Ya Blush on Nah Ini Terkara kan Untuk Mendapatkan Hasil Warna Sesuai Dengan Kita Harapkan Ini Rupanya Mbak Reni Aplikasi Blush on Empat Warna Ini Kita Ambil Sedikit Semuanya Ya Nah Ini Aplikasi Blush on Ya Jadi Empat Warna Itu Kita Blend Kita Mix Jadi Blush on Itu Harus Betul-betul Merona Jadi Teman-teman Dropship Aplikasi Blush on Ini Jangan Lupa Bentuk Wajah Ya Jadi Kalau Bentuk Wajah Panjang Aplikasi Blush on Jangan Sampai Kena Pelipis Ya Jadi Dari Tengah Telinga Menuju Cuping Hidung Dari Cuping Hidung Menuju Ketengah Telinga Berikan Jarak Dua Jari Dari Cuping Hidung Ya Sedangkan Kalau Mempunyai Bentuk Wajah Bulat Boleh Dari Pelipis Menuju Ke Cuping Hidung Ya Dari Cuping Hidung Menuju Ke Tengah Telinga Jadi Ya Jadi Aplikasi Blush on Seperti ini Jadi Nanti Kalau Wajahnya Panjang Aplikasi Blush on Kena Pelipis Nanti Wajahnya Tambah Kelihatan Panjang Wajahnya 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 Merahnya Meruna Misalnya Teman-teman Blush on Terlalu Merah Setelah Kena Kamera Gampang Ya Jadi Untuk Merapikannya Seperti ini Seperti Dilakukan Mbak Reni Ini Nah Cek Oh Terlalu merah Jangan Takut Ya Tinggal Dirapikan Cek lagi Ini Mungkin Sebelum Betul-betul Komotretan Photoshoot Ini bisa Dicek dulu Dipoto dulu Dengan Handphone Kita Kita Cek Apakah Alisnya Kanan Kiri Sama Bedaknya Shading Shading Warna Shading Baru Kita Aplikasikan Lagi Seperti ini Yang terakhir Sekarang Adalah Lipstick Lipstick Juga Begitu Pilih Sesuai Dengan Warna Blush on Yang Sudah Kita Pergunakan Blush on Lipstick Mempergunakan Nomor 704 Ambil Dari Lipstick Perfect Matte Warnanya Sesuaikan Dengan Warna Eyeshadow Jadi Dengan Makeup Seperti ini Nanti Mungkin Ganti Busana Warna Pink Warna Orange Bisa Masuk Semua Jadi Mungkin Kalau Tinggal Ganti Lipstick Lebih Mudah Jadi Usahakan Sebelum Tadi Memilih Warna Ditanyakan Bajunya Warna Apa Saja Sehingga Nanti Eyeshadow Dan Blush on Bisa Memilih Warna Warna Natural Nah Ini Hasilnya Makeup Photosuit Hari Ini Terima Kasih Mbak Reni Silahkan Berbendah Dulu Saya Akan Gabung Lagi Terima Kasih Nah Bagaimana Rekan-rekan Dropshipper Ya Kira-kira Sudah Bisa Belum Praktek Di Rumah Sendiri Bisa Ya Baik Berikutnya Saya akan mencoba Menjawab Pertanyaan Rekan-rekan Yang sudah Ditulis Di kolom chat Pertanyaan Pertama Dari Mbak Mendriani Suahidah Ya Kak Mau Tanya Untuk Makeup Photosuit Seperti Apa sih Karakteristik Makeup Yang Digunakan Ya Jadi Untuk Photosuit Ini Yang diperlukan Adalah Kerapian Dan Kehalusan Ya Jadi Kompleksnya Harus Betul-betul Bagus Rapi Dan Halus Ya Pemilihan Warna Warna Lebih gelap Dan Dari Warna Kulit Ya Untuk Condition Mata Hidung Bibir Ya Blush on Harus Rapi Ya Tepat Pemilihan Warna-warnanya Ya Kompleksnya Harus Halus Jadi Untuk Makeup Photo Ini Penekanannya Pada Aplikasinya Ya Jadi Penggunaan Warna-warnanya Harus Tepat Dan Harus Halus Ya Karena Warna Sangat Mempunyai Perananya Sangat penting Ya Pertanyaan berikutnya Dari Mbak Wenriani Swahidah Lagi Bagaimana Cara Memilih Warna Eyeshadow Yang tepat Terutama Hendak Photoshoot Ya Warna Eyeshadow Itu Disesuaikan Dengan Warna Busana Nah Bagaimana Kalau Bajunya Berwarna-warni Ya Tadi Seperti Yang Dipraktekan Mbak Reni Tadi Pilih Warna Yang Natural Saja Yang Pilihannya Boleh Ambil Di Seri Klasik Ini Nah Di Klasik Ini Ini Warna-warnanya Adalah Natural Jadi Ini Bisa Masuk Ke Semua Warna Baju Saja Ya Ganti Lipstick Saja Bapak Ya Dikutnya Dari Mbak Pera Yusnita Bulu Mata Yang Bagus Untuk Sehari-hari Nomor Berapa Ya Untuk Sehari-hari Bisa Mempergunakan Nomor 01 Atau Nomor 02 Ya Tergantung Ini Bentuk Mata Sama Lebarnya Ya Bulu 01 Atau 02 Ya Untuk Sehari-hari Ini Enak Sekali Saya Pergunakan Seharian Juga Gak Apa Ini Seperti Yang Saya Pergunakan Adalah Nomor 01 Ya Yang Kedua Yang Ketiga Pertanyaan Dari Mbak Ika Desyanti Cara Mesiasati Ales Yang Bentuknya Tidak Sama Kiri Dan Kanan Ya Jadi Tadi Setelah Wajah Dibersihkan Kita Cek Begitu Tahu Ales Kanan Dan Kiri Tidak Sama Bulu Ales Bisa Kita Cukur Dengan Mempergunakan Pencukur Alis Ya Kita Cukur Kita Samakan Kalau Misalnya Model kita Tidak Mau Alisnya Dicukur Itu Bisa Menggunakan Teknik Nanti Ditutup Dengan Mempergunakan Foundation Ya Seperti Ini Misalnya Dicukur Dulu Dirapikan Kalau Misalnya Bulunya Panjang Kanan Dan Kiri Gak Sama Juga Bisa Dikunting Dengan Menggunakan Gunting Bulu Mata Dibinting Dulu Misalnya Kalau Bulunya Panjang Ya Jadi Kita Gambar Dulu Kita Bingkei Dulu Kita Samakan Kita Gambar Dulu Baru Kita Bentuk Sama Kanan Dan Kirinya Jadi Semakin Ke Ujung Semakin Gelap Pangkalnya Ini Tidak Boleh Kotak Sejajar Dengan Pangkal Mata Bagian Dalam Tetapi Buatnya Agak Kebelakang Sedikit Baru Ketupanya Nanti Kita Sifat Jadi Cara Menyamakannya Seperti Itu Berikutnya Dari Desi Yanti Ika Desi Yanti Bagaimana Cara Menutupi Flag hitam Bekas Jerawat Yang Meradang Jadi Untuk Menutup Flag flag Atau Bekas Jerawat Jadi Cara Aplikasi Foundation Bisa Memilih Warna Lebih Terang Dulu Kita Tap Tap Baru Kita Tumpuk Dengan Warna Sesuai Dengan Warna Kulit Jadi Bisa Mempergunakan Concealer Dulu Dengan Teknik Di Tap Tap Berikutnya Dari Lingga Avi Gimana Untuk Menyamarkan Pori Pori Yang Membesar Pada Saat Makeup Agar Setelah Makeup Tidak Kelihatan Tetap Berlubang Jadi Tekniknya Tadi Di Tap Tap Pada Saat Mempergunakan Serum 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 Merata Ke Wajah Biarkan Sampai Meresap Baru Fondisinya Di Tap Pelan Pelan Jangan Langsung Banyak Sedikit Sedikit Jadi Perlapis Perlapis Jadi Hasilnya Nanti Biar Bahasa Jawanya Tidak Kesan Tebal Jadi Sedikit Sedikit Tepat Sampai Rata Jangan Lupa Mempergunakan Loss Powder Karena Penting Loss Powder Mengisi Bagian Bagian Yang Masih Kosong Tadi Sama Menyerap Minyak Yang Keluar Dari Kulit Kita Supaya Tidak Keluar Secara Berlebihan Terutama Pergunakan Loss Powder Seri Perfection Karena Seri Perfection Itu Ada Oil Absorben Yaitu Yang Bisa Menyerap Minyak Yang Secara Berlebihan Berikutnya Dari Mbak Ricci Tip Cara Mencuci Dan Perawatan Spon Supaya Tepat Rusak Jadi Spon Bisa Direndam Di Dalam Air Hangat Bisa Mempergunakan Sabun Wajah Facial Foam Dari Red E Jadi Pergunakan Untuk Merendam Fasal Foam Dari Red E Setelah Itu Bisa Juga Dengan Shampoo Bisa Juga Jadi Direndam Dengan Air Hangat Dengan Mempergunakan Facial Foam Dari Red E Atau Shampoo Baru Kita Peras Peras Kita Angin Angin Saja Jangan Dijemur Pertanyaan Berikutnya Dari Mbak Titi Mahardika Apakah Perlu Pake Spon Yang Berbeda Untuk Taptap Shading Dan Tinting Sangat Perlu Supaya Hasil Reliefnya Atau Gradasinya Supaya Terbentuk Lebih Jelas Tetapi Dengan Bauran Yang Rapi Jadi Antara Warna Foundation Shading Dan Tinting Itu Pergunakan Spon Yang Berbeda Berbeda Pertanyaan Dari Mbak Dewi Yes Mamina Bagaimana Mensiasati Kerutan Di Bawah Mata Menggunakan Concealer Dan cover Up Malah Semakin Terlihat Garis-garis Halus Jadi Untuk Kerut Di bawah Mata Cara Menggunakannya Jangan Terlalu Tebal Mbak Jadi Penggunanya Harus Betul-betul Tipis Jadi Misalnya Kalau kita Mau Aplikasi Foundation Di bagian VP Dagu Dan lain Sebagainya Terakhir Nanti Baru Sisa-sisa Foundation Yang ada Di Spon Itu Baru Kita Untuk Tap-tap Bagian Yang Di bawah Mata Atau Aplikasikan Concealer Warna Yang Terang Tadi Sedikit Tipis Menggunakan Spon Bagian Yang Bersih Baru Ditap-tap Jadi Harus Setipis Mungkin Jangan Terlalu Tebal Ketanya Berikutnya Dari Stephanie Gatia Bagaimana Cara Makeup Untuk Menyamarkan Double Chin Jadi Sebelumnya Pergunakan Foundation Samarkan Double Chin Dengan Mempergunakan Concealer Stick Pada Bawah Rahal Dengan Warna Brown Jadi Nomor 05 Kemudian Baru Foundation Jadi Disamarkan Dengan Mempergunakan Concealer Terlebih Dahulu Dengan Warna Gelap Selain Berikutnya Dari Elvia Rismi Kasih Tip Agar Makeup Tidak Luntur Jadi Agar Makeup Tahan Lama Wajah Harus Dalam Keadaan Bersih Pilih Foundation Water Water Pro Bisa Mempergunakan CC Yang dicampur Dengan cover up Dengan cara Ditap-tap Ya Itu Makeupnya Bisa Sampai Ini Kalau saya Pergunakan Mulai pagi Sampai nanti Pulang kerja Malam Jam 8 Juga 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 Masih Awet Jadi Nanti Kalau Siang Hanya Tinggal Di Lap Dengan Ditiriskan Dengan Tisu Baru Kita Tambah Dengan Komplek Saja Jangan lupa Mau Pergunakan Tue Cake Terutama Tue Cake Yang terbaru Ini Sangat Halus Dan Lebih Tahan Lama Tanyaan Berikutnya Dari Mbak Titi Mahatika Untuk Kulit Wajah Belang Karena Berjilbab Baiknya Warna Foundation Yang Bagaimana Jadi Foundation Bisa Pilih Satu Sampai Dua Tingkat Lebih Gelap Bedaknya Bisa Sama Dengan Warna Kulit Untuk Mendari Supaya Tidak Belah Jangan Lupa Pergunakan Sunscreen Atau Pergunakan Foundation CC Yang Sudah Ada SPF 25 PA++ Jadi Itu ya Teman-teman Jadi Kalau Belang Berarti Belum Pergunakan Sunscreen Atau Sunblock Pertanyaan Berikutnya Dari Dewi Yes Marina Ultramat Bisa Digunakan Untuk Semua Jenis Kulit Ultramat Jadi Ultramat Bisa Jadi Ultramat Itu Jenis Foundation Bisa Dipergunakan Untuk Semua Jenis Kulit Sama Jadi Ultramat Itu Sama Dengan Foundation Jadi Pilih Bisa Digunakan Untuk Semua Jenis Kulit Pertanyaan Berikutnya Dari Rici Kalau Pakai Foundation Tingkat Lebih Cerah Atau Lebih Gelap Jadi Untuk Foundation Itu Bisa Pilih Satu Tingkat Lebih Gelap Dari Warna Kulit Nanti Bedaknya Baru Sama Dengan Warna Kulit Jadi Teman-teman Intinya Kalau Kita Bermakeup Kalau Untuk Photoshoot Hasilnya Harus Lebih Gelap Dari Warna Kulit Kita Satu Tingkat Ya Ya Tetapi Kalau Kita Untuk Makeup Sehari Hari Berarti Warnanya Harus Sama Dengan Warna Kulit Kita Jadi Pandai-pandainya Kita Mix Warna Ya Tanya berikutnya Dari Mbak Rul Sesi Foundation Dan Cover Up Apa Di 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 Mix Ya Apakah Di Mix Ya Untuk Menghasilkan Yang Bagus Ini Memang Kita Mix Jadi CC Dengan Cover Up Kita Mix Jadi Apa Nanti Supaya Hasilnya Itu Kan Cover Betuknya Cream CC Bentuknya Lebih Lotion Jadi Nanti Dua Bentuk Itu Kalau Kita Mix Itu Hasilnya Akan Lebih Bagus Ya Mungkin Untuk Makeup Makeup Sehari Hari Cukup Satu Misalnya CC Foundation Atau Cover Up Tapi Untuk Hari Hari Tertentu Acara Acara Tertentu Atau Kita Punya Momen Tertentu Hasil Lebih Bagus Kita Mix Jadi Berikutnya Dari Vera Yusnita Saat aplikasi Di wajah CC Foundation Apakah Harus Dicampur Jadi Sama Ya Tadi Ya Jadi Teknik Saja Ini Untuk Hasil Bagus Memang Mix Dua Tapi Kalau Untuk Hari Hari Untuk Bekerja Silahkan Kalau Mau Pakai CC Foundation Saja Boleh Mau Cover Up Boleh Lebih Bagus Di Mix Dua Pertanyaan Berikutnya Dari Eka Kurniawati Apakah Makeup Bisa Dipakai Photoshoot Apakah No Makeup Bisa Dipakai Photoshoot Apa Harus Dipertebal Atau Hanya Tertentu Saja Ya Jadi Untuk Makeup Photoshoot Kan Pasti Kalau Foto Kita Hasilnya Ingin Kelihatan Lebih Cantik Jadi Wajib Untuk Bermakeup Tekniknya Seperti Yang Diberagakan Mbak Reni Tadi Sebaiknya Kalau Kita Mau Foto Ya Bermakeup Ya Berikutnya Pertanyaan dari Mbak Nanda Mau tanya Gimana Caranya Supaya Makeup Kita Tidak Transfer Ke Masker Yang Kita Pakai Ya Jadi Pilihlah Foundation Yang Waterproof Ya Cara Cara Aplikasinya Ditaptap Ya Jangan Lupa Mempergunakan Trous Border Perfection Ditumpuk Dengan Tue Cake Ya Saya Berikutnya Dari Mbak Vera Yusnita Apa Beda Liquid Foundation Dengan CC Foundation Boleh Digunakan Bersamaan Atau Satu Saja Jadi Kalau Liquid Foundation Itu Foundation Yang Sangat Ringan Dipergunakan Sehari Hari Tapi Dia Tidak Ada SPF Jadi Kalau Aktivitasnya Di Leparan Sinar Matahari Lebih Bagus Mempergunakan CC Foundation Kalau Kita Lihat Dari Inkididin Dan Kandungannya CC Foundation Lebih Menyempurnakan Dari Liquid Jadi Dia Selain Ataria Perawatannya Karena Mengandung Kolagen Ada SPF 35 PA++ Dia Satu Warna Bisa Masuk Ke Semua Warna Kulit Bisa Menutup Garis Garis Halus Jadi Perusahaan Terus Mengupdate Produk-produknya Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Jadi Pilih Sesuaikan Dengan Kebutuhannya Kalau di rumah Saja Tidak Kemana-mana Mempergunakan Liquid Sudah cukup Tapi Kalau kita Beraktivitas Lebih Bagus Mempergunakan Yang Sisi Foundation Pertanyaan Berikutnya Dari Mbak Lingga Afi Lips Lips Tetap Awet Warnanya Gimana Jadi Kalau ingin Awet Wajah Harus dalam Keadaan Bersih Tadi Dengan Teknik Yang Benar Jadi Kuncinya Ada Di wajah Juga Kita Harus Rajin Melakukan Perhatian Hari-hari Perhatian Mingguan Perhatian Lengkap Bahkan Kalau kita Mau Photoshoot Mau Makeup Secara Tertentu Kalau Perlu Facial Dulu Supaya Hasilnya Nanti Juga Maksimal SOP Sesuai Tadi Jangan lupa Menggunakan Serum Melombap Pilih Foundation Yang Sama Dengan Warna Kulit Dengan Teknik Di Tap Tap Dan Aplikasinya Tapi Pertanyaan Terakhir Dari Mbak Vera Yusnita Bu Kenapa Saat Makeup Wajah Terlihat Ada Minyak Minyak Di Wajah Jadi Kinclong Ber Minyak Berkilau Jadi Ini Jenis kulitnya Sangat Ber Minyak Tapi Dengan Teknik Jadi Wajah Harus Bersih Dulu Bisa Pilih Foundation Cover Up Jadi Kalau Kulitnya Ber Minyak Mungkin Bagus Sekali Mempergunakan Fondation Cover Up Dengan Secara Ditap Tap Lupa Kalau Kulitnya Berminyak Sebelum Bermakeup Bisa Ditap Tap Mempergunakan Toner Yang Extringent Supaya Nanti Minyak Yang Keluarnya Tidak Berlebihan Wajib Mempergunakan Lost Powder Yang Seri Perfection Ini Dan Tue Cake Nah Nanti Misalnya Pada Siang Hari Kulitnya Sudah Berminyak Tinggal Di Tap Dengan Tisu Aja Baru Kita Bedak Lagi Jadi Kalau Kulitnya Berminyak Ini Supaya Kalau Ingin Makeup Bagus Kulitnya Dirawat Lebih Rajin Lagi Jadi Walaupun Berminyak Tapi Nanti Kalau Bersih Dan Halus Komedonya Tidak Ada Sel-sel Yang Mati Di Wajah Kita Tidak Ada Nanti Makeup Yang Kita Pergunakan Dia Akan Melekat Dengan Baik Ya Nah Mudah-mudahan Semua Pertanyaan Sudah Terjawab Kalau Masih Ada Nanti Tim Dari PT Vitafam Ya Akan Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari rekan-rekan semua Nah Untuk Itu Penasaran ya Hasilnya Ke Mbak Renni Tadi ya Silahkan Mbak Renni Untuk gabung Ya Nah Ini hasilnya Mbak Renni dulu ya Halo Nanti sekali ya Mbak Renni ya Nah Bedanya Ini sangat Luar biasa Ya Jadi tadi Kalau ada yang tanya Kalau mau foto Tidak make up Bagaimana ya Kalau tidak make up Ya hasilnya Seperti Mbak Renni Yang before ini Ya Nah Bisa dibandingkan Seperti ini Nah Bisa Nanti langsung Mencoba Nah Pasa-pasa dulu Mbak Renni Ya Silahkan Bagus Bagus sekali ya Nah Jadi Pemilihan Goresan-goresan Warah-warahnya Harus betul-betul Halus Terima kasih Mbak Renni Silahkan Mempergunakan Hand Moisturizer Dulu Baru Mempergunakan Masker Nanti saya akan gabung Siap-siap Merekan kan untuk Foto bersama Bersama Mungkin rambutnya Dibenahin dulu Ya Kalau sendiri Boleh dibuka Maskernya Ya Setelah ini Karena saya mau gabung Dengan Mbak Renni Harus tetap menjalankan Protokol kesehatan Sehingga Mbak Renni Juga harus bermasker Ya Saya akan gabung Kita mau foto ya Siap-siap Ya Jangan lupa tersenyum Yang tidak menggunakan Masker sudah berlistik Sampai jumpa Sampai jumpa Sudah ya, siap-siap ya Jangan lupa tak senyum Satu Dua Tiga, tahan Tahan dulu ya Tahan dulu Ya, terima kasih Terima kasih Mbak Reni Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Bermanfaat, bisa menambah Pengetahuan teman-teman Bisa meningkatkan penjualan Terutama di produk-produk dekoratif Terima kasih Sampai ketemu Aku saya kembalikan ke Mbak Si Lutiana Halo Indra Lutiana Halo Bu Indra Ya Wah materinya keren banget Terima kasih loh Bu Untuk semua pemaparannya Selamat Pasti teman-teman Pasti teman-teman dropshipper semua Jadi makin paham ya Bu Ya, harapannya begitu Buat teman-teman semua Walaupun lagi PPM PPKM Gini tetap aktif loh Karena kayak kita udah terima materi nih Pasti promosinya bisa lebih gencar dong Bu Ya, harapannya begitu Komisinya biar naik terus ya Harus dong Komisinya pasti tambah banyak ya Bu Ya, amin Oke, buat teman-teman dropshipper semua Tetap semangat deh Tengah PPKM ini Jangan lupa untuk selalu pakai masker Dan jaga kesehatan kalian Kalau begitu Saya Sylvie dan Bu Indra Pamit untuk berdiri ya Terima kasih untuk semuanya udah join Dadah